Berapa banyak orang hadir ke majelis santum ini orang-orang majelis tidak pakai niat yang penting jalan begitu saja Yang penting melakukan seolah-olah khair, ya khair Bagus bukan tidak bagus, tapi langkah baiknya kalau dihiasi dengan niat Paham ya? Malah sekarang ditulis Supaya berkembang niatnya terus Karena kita hari-hari semoga kita ya dijadikan orang-orang yang cinta dengan majelis ya Hari-hari kita akan hadir ke majelis Jadi kalau setiap majelis ada perkembangan niat disana ketika ditulis Kalau saya sarankan, saya sarankan ada kitab bagus namanya niat Punya Habib Sa'ad Alidrus Beliau nuliskan niat-niatnya beliau sebelum kemana-mana Semua niat mau sholat, niat mau makan, niat mau minum, niat mau tidur Itu ada namanya kitabun niat, ada terjemahannya sudah Kalau sudah ditulis itu semua pakai bahasa Indonesia Tinggal untuk menambahnya apa yang perlu ditambahnya saja nanti Beliau niatnya banyak dalam setiap amal-amal Itu yang membuat orang-orang itu jadi kaya nanti Semoga bisa mengamalkannya Terima kasih Dan kalian itu tidak bisa hakikatnya berkehendak Bib saya punya banyak keinginan, iya Keinginan kalian tidak akan terjadi Kecuali keinginan itu sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Allah SWT Keinginan hanya tinggal keinginan Tetapi kenyataannya tidak mungkin terjadi Kecuali apa yang dituliskan oleh Allah SWT Maka sebaik-baiknya kita adalah orang yang paling sedikit keinginannya Orang-orang yang terbaik diantara kita adalah orang yang paling baik Perasangkannya dengan saudaranya Orang yang paling baik diantara kita adalah orang yang paling sedikit melihat segala sesuatu Dan mendengarkan segala sesuatu Karena semakin sedikit dia melihat dan mendengar semakin terjaga hatinya Ya Dengan ayat-ayat yang barusan Dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW Kullu say'in biqodain wa qadarin Segala sesuatu dengan ketentuan Allah Hatta'l ajzi wal kayisi Bahkan orang yang malas dan semangat pun di dalam melakukan apapun itu atas kehendak daripada Allah SWT Sehingga perbedaan diantara orang bodoh dan akil ya Orang bodoh dan orang pintar Orang yang bodoh itu berpikirnya apa Besok saya akan melakukan ini, 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 ini Tetapi orang yang pintar yang dia kenal dengan Allah Dia tidak berkata seperti itu Perkataan mereka adalah Dia akan melihat besok apa yang Allah tuliskan kepadanya Oleh karena itu ketika dia tahu dia tidak berbuat apa-apa Dia mulai malamnya itu dengan niat untuk berbuat baik pada hari esoknya Ya Faham ya Oleh karena itu kan pernah kita sering kita ceramakan Ketika adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW Meninggal dunia Lalu Rasul SAW bersandar kepada tongkatnya Seraya bercerama Ya Inna sa'id la sa'idun azali Wa inna sa'i la sa'i un azali Sesungguhnya sa'id Orang yang beruntung yang akan masuk surga itu azali Sudah ketentuan Allah dari zaman sebelum kalian diciptakan oleh Allah SWT Begitupun sebaliknya Orang yang celaka Saki Orang yang celaka La sa'i un azali Adalah orang yang sudah azali Sudah ditulis sebelum Allah menciptakan kalian semuanya Para sahabat bingung seperti kita bingung pada malam hari ini Lalu katanya Rasulullah Amal Jangan terhenti dari amal Ya Karena semua itu dimudahkan tergantung dengan penciptaannya Kalau kalian diciptakan untuk masuk ke surga Maka kalian akan digumpulkan dengan orang-orang yang baik Amin Dan dimudahkan untuk bisa beramal-amalan baik Dan dijaga dari maksiat kepada Allah SWT Namun sebaliknya apabila kalian diciptakan untuk masuk ke dalam neraka Maka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak baik Dimudahkan otak dan pikirannya untuk bermaksiat Dan dibuat berat untuk berbuat baik kepada Allah SWT Itu tanda-tandanya Faham ya Fakulun muyasar lima khulikolah Ya Dan Ya Karena itu ketika kita sudah mengetahui Bahwa kita tidak mempunyai daya apa-apa Dan memang begitu hakikatnya Sehingga orang-orang Ya orang-orang Itu terlalu bodoh ketika dia bisa melakukan sesuatu Lalu dia minta balasan daripada apa yang dia lakukan Ulang lagi Orang ini terlalu bodoh ketika dia melakukan sesuatu dari amalan toat Faham ya Amalan toat apa namanya Amalan toat apa pun namanya Contoh Duha Sholat du Dia itu minta balasan Saya kepengen ya Allah dengan sholat duha saya ini Saya kepengen kaya Eh Sudah ditakdir bisa sholat duha Alhamdulillah Kok masih minta balasan Kalau ini kayaknya dikasih minta uang Saya minta lebih Lalu tidak cukup ini Kita ini dituliskan semua Allah Diberi taufik untuk sholat duha Sudah harusnya terima kasih semua Allah Kok malah minta bayaran kepingen kaya Faham gak Lalu berapa banyak orang Dia mampu dia sehat Waktunya luang ini apa semuanya Bisa sholat duha Dia kepengen sholat Tapi tidak ditakdir semua Allah Tidak akan bisa sholat duha dia Seharusnya kita berterima kasih Dan meminta diterima Supaya kita ini bisa apa Tanda-tanda amal kita diterima Adalah semangatnya kita Dan istiqomanya kita Untuk amal-amal yang selanjutnya Sudah terima kasih sama Allah Terima kasih kita Bukan karena kita bisa melakukan Tetapi karena Allah menuliskan kita Untuk bisa sholat duha Dan kias kan dengan yang lainnya Apapun namanya Baca waki'ah Pengen kaya Baca Bisa dibaca Alhamdulil Makanya kan orang-orang yang sudah kenal Orang-orang yang dekat sama Allah itu Tidak merasa dia berbuat apa-apa Tidak merasa dia berbuat apa-apa Yang berkata siapa Abdullah bin Hussein bin Tauhir La ilaha illallah 25 ribu Allah-la-la 25 ribu Huhuhu 25 ribu Salawat 25 ribu Dhuha 8 juz Tahajud 11 juz Majlis taklimnya 14 majlis setiap hari Orang apa Itu belum baca Al-Quran-nya Belum apanya Belum ininya Belum itunya Itunya Saya kalau sudah 9 Satu hari sakit di ger Sudah majlis Pindah kanan kiri Samping Sakit semuanya 14 setiap hari Gimana Sampai yang ikut majlis Tiga kali satu hari Gimana Hah Kayak gini ini 13 kali Habis dari pagi Dhuha Sebelum duhur Dhuhur Ba'ada duhur Asar Habis asar Bina maghrib Alisa Habis isa Majlis jam 8 Entar lagi jam 12 Majlis lagi Biar-biar bisa Kayak Habib Abdullah bin Hussein Lalu berkata Ya Rabbi Mama Annal amal Ya Allah Tidak punya amal apa-apa Ya Allah Kasbuna kulluh zalal Semua apa yang kita lakukan Hilang semuanya Lakin Lanafika amal Tapi saya punya cita-cita Punya angan-angan Punya harapan Kepadamu Ya Allah Tuhi idhamar romah Begini orang-orang yang baik Tidak ada ujub dalam hatinya Ujub itu kan Kalau kita merasa Kita yang mengerja Saya Saya yang sholat Saya yang sedekah Saya yang amal Saya 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 Man Kola Anam Zakul Hana Tidak mungkin Dia beruntung Selama dia masih berkata Saya 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 Hati-hati ya Cuma saya pesen ini Sholatnya Sholat Saudara kita Sholat Apa Sholat Kalau bisa yang sempurna Sholat itu Adabnya dijaga Ya Pakai baju yang rapi Pakai parfum Pakai siwak Uduk yang sempurna Dengan hati yang merintih Yang takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala Malu Karena kita akan menghadap Allah wajah penuh maksiat Ini sekarang akan menghadap Kepada Allah ketika akan sholat Seharusnya malu Nunduk Betul-betul nunduk Karena rasa malu Bukan nunduk Karena ajaran syariat saja Untuk menghadap Tempat sujudnya Tidak Tetapi karena penuh Dengan rasa malu Karena sekarang kita menghadap Dat yang tidak tersembunyi Semua apa yang kita lakukan Ketika berdiri dalam sholat kita Kita tertunduk Bukan hanya karena Ajaran syariat Untuk menghadap Ketempat sujud kita Tetapi rasa malu kita Itu lebih utama Daripada perintah ini semuanya Faham ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!